Kilas balik merah salju jeli 17. Bab 3. Dongeng dari puncak CU Mulang MA. Peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan memang sukar diramal, seringkah dalam waktu sekejap bisa terjadi peristiwa yang dipenuhi kehebohan, kejadian romantis, menyerempat bahaya serta menegangkan syaraf. Setiap generasi dalam dunia persilatan pasti akan muncul tokoh yang menggetarkan dunia, seperti misalnya zaman Cohliu yang waktu itu ada Oh Ti Hoa, Bu Hoa Hoa Siok, Iyan Ho Kong Cugoan Sui Hun, zaman Lisan Hoan terdapat Siang Kuan Kim Hong, Afai, Hing Bu Bing, Lim Sian Ji, San Siow Hong. Sim Long adalah tokoh satu generasi di atas Lisan Hoan, tapi menyangkut kisahnya, hingga kini masih banyak orang yang tertarik dan terpesona. On Ling Hoa berasal satu zaman dengan Sim Long, di masa itu dia sudah terhitung tokoh yang luar biasa, setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya selalu mendapat perhatian orang banyak, setiap kali mencampuri satu kasus atau peristiwa, selalu memancing pembicaraan hangat banyak orang. Ilmu silat yang dipelajarinya amat banyak, tapi yang paling menarik perhatian orang adalah sepasang tangannya, dia mampu mengubah bentuk wajah seorang menjadi bentuk apapun, hingga kini ilmu merubah mukanya masih terhitung nomor wahid di kolong langit. Biarpun ketika terkenal dia baru berusia 20 tahunan, tapi hingga kini, walaupun dunia persilatan telah dua kali berganti zaman, bila dia masih hidup, paling tidak usianya sudah mencapai 90 tahunan. Bagi kebanyakan orang, usia 90 sudah jadi seorang kakek tua yang pelot. Namun bagi Ong Ling Hoa, kehebatan ilmu silatnya dan kehebatan merubah wajahnya sama sekali tak terpengaruh oleh bertambahnya usia. Ong Ling Hoa mula-mula Kim Hai tertegun, tapi kemudian ia tertawa, bahkan tertawanya kelihatan begitu aneh, begitu misterius. Atas dasar apa kau menduganya ia bertanya sambil tertawa merdu, kenapa kau tidak menebak orang lain fo ang soat tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya dia malah bertanya lagi, sampai kapan baru dia siap menjumpai aku segera. Dengan jawaban ini, tak disangka lagi dia telah mengakui bahwa Ong Loh Sian Singh pemilik kebon monyet itu adalah Ong Ling Hoa. Kalau memang segera, buat apa sampai sekarang dia masih berlatih mencabut pedang jengek fo ang soat dingin. Suara tajam, pendek, tunggal dan melengking itu masih bergema tiada hentinya, bergema susul menyusul, apakah suara itu berasal dari suara mencabut pedang? Ilmu pedang memiliki berjuta perubahan, mencabut pedang hanya salah satu gerakan yang paling gampang, kata Kim Hai. Begitu juga dengan ilmu golok, berapa lama kau berlatih mencabut golok? 18 tahun, hanya untuk sebuah gerakan yang begitu sederhana, kau berlatih selama 18 tahun. Dan aku merasa sayang karena tak dapat berlatih lebih lama lagi, tiba-tiba Kim Hai menatapnya dan berkata, Kali ini kau keliru besar, oi ada lam dua hal kau keliru besar, ujar Kim Hai sambil tertawa. Pertama, dia bukan sedang berlatih mencabut pedang, bukan dia sedang mencabut golok, mencabut golok tiba-tiba wajah fo ang soat berkerut. Kedua, dia pun bukan Ong Ling Hoa, bukan kembali fo ang soat terperanjat, maksudmu pemilik kebon monyet bukan Ong Ling Hoa. Bukan Ong Ling Hoa yang sedang berlatih mencabut golok. Suara itu bukan berasal dari Kim Hai, melainkan suara seorang yang amat ramah, suara itu berasal dari belakang tubuh fo ang soat. Suara yang halus dan ramah, penuh kesopanan, menunjukkan orang ini pernah mendapat pendidikan tinggi dan tahu sopan santun. Padahal kesopanan merupakan salah satu sisi yang menunjukkan kekakuan dan sikap yang dingin. Untung suara orang ini membawa kesan kehangatan, sekalipun kehangatan yang nyaris mendekati kesadisan. Dan hanya manusia macam Ong Ling Hoa yang bisa menunjukkan kehangatan yang begitu menakutkan. Kini dia sudah di belakang tubuh fo ang soat, seandainya dalam genggaman dia membawa senjata, setiap saat dia dapat menusuk bagian tubuh yang mematikan di badan pemuda itu. Fo ang soat sama sekali tak berpaling, bergerak pun tidak. Dia memang tak mampu bergerak. Baru suara tadi berkemandang, ia sudah merasakan datangnya ancaman hawa membunuh tanpa wujud yang begitu kuat, begitu rapat, yang mengancam punggungnya, asal dia sedikit bergerak, entah gerakan seperti apapun, kemungkinan besar akan menciptakan peluang bagi pihak lawan untuk melancarkan serangan. Bahkan jika ada otot tubuh yang mengejang pun kemungkinan besar dapat menciptakan kesalahan yang fatal. Tentu saja dia pun tahu, manusia macam Wong Ling Ho Am Mustahil akan membokongnya, kendatipun begitu dia tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Biarpun rambutnya sudah beruban, biar di sudut matanya sudah muncul banyak kerut ketuaan, namun dari balik matanya masih terpancar kecerdasan, kesantunan, keramahan dan kekanak-kanakan yang kental. Setelah berdiri sejenak di belakang tubuh Fo Ang Soat, tiba-tiba ia tertawa, suara tawanya masih halus dan penuh kesopanan. Ternyata kau memang tak malu disebut jagoan yang tiada duanya di kolong langit, ujarong Los Yansing. Fo Ang Soat belum juga menjawab, dia masih berdiri tanpa bergerak. Mendadak Kin Hai menyela, hingga kini dia sama sekali tak bergerak, dari mana kau tahu dia adalah seorang jagoan hebat. Justru karena dia tak bergerak, maka dialah jagoan yang tiada duanya di kolong langit, masa tidak bergerak jauh lebih susah daripada bergerak tentu lebih susah. Sahut. Susah, bahkan jauh lebih Hong Los Yansing sambil tertawa. Aku tidak mengerti. Kau seharusnya mengerti. Andai kata kau jadi Fo Ang Soat, bila tahu secara tiba-tiba ada orang macam aku muncul di belakangmu, apa yang akan kau lakukan aku pasti akan sangat terkejut, bila kau terkejut berarti akan meningkatkan kewaspadaan, bila kau waspada maka tubuhmu akan bergerak. Jika kau bergerak maka kematian pasti akan berada di depan mata. Kenapa? Karena kau tak tahu dari sudut mana aku bakal melancarkan serangan. Oleh sebab itu biar mau bergerak ke arah manapun, gerakan itu besar kemungkinan akan menciptakan kesalahan fatal yang bisa menyebabkan kematian. Oh, mengerti aku sekarang, seru Kim Hai. Bila manusia tangguh semacam-kacara tiba-tiba muncul di belakang tubuh seseorang, tak urung lawan pasti akan tegang bercampur panik, biar orangnya tak bergerak pun otot-otot bunggungnya pasti akan mengejang. Ya benar, sayang dia sama sekali tidak. Ong Losian Singh menghela napas panjang, biarpun sudah cukup lama aku berdiri di belakang tubuhnya, namun seluruh tubuhnya. Dari atas hingga ke bawah, sama sekali tak terjadi perubahan, ai. Sekarang aku baru mengerti, rupanya tidak bergerak memang jauh lebih sulit daripada bergerak, Kim Hai menghela napas panjang. Bilakah sudah tahu ada seorang jagoan tangguh macam Bong Ling Hoa berdiri di belakangmu, tapi seluruh otot tubuhmu masih tetap mengendor dan santai, hal ini menunjukkan syarafmu pasti jauh lebih dingin daripada bongkahan salju abadi. Bila ia tak bergerak, masa kau tak punya kesempatan untuk turun tangan kembali Kim Hai bertanya. Ong Losian Singh tertawa lebar. Tidak bergerak itu bergerak, akhir dari seluruh perubahan dan gerakan adalah tidak bergerak, kosong itu isi, isi itu kosong, kenapa dari isi bisa berubah jadi kosong, kenapa dari kosong bisa berubah jadi isi? Sebab tubuhnya telah berubah jadi kosong, tanpa wujud, mengapung dan melayang kemanapun, karena dia kosong, karena dia berubah jadi berada di mana-mana maka kau pun tak akan tahu berada di manakah dia dan mau diserang dari mana, hahaha, sudah kuduga, kau pasti mengerti akan teori itu, puji Ong Losian Singh sambil tertawa tergelak. Kalau aku pun tahu orang macam kau tak berakal membokongnya dari belakang, kenapa dia sendiri seolah tidak paham akan hal ini kembali Kim Hai bertanya. Ong Losian Singh tidak segera menjawab, dia menghela nafas lebih dulu, kemudian berjalan meninggalkan belakang tubuh Fo Ang Soat. Berjalan ke depan dan baru berhenti setelah saling berhadapan dengan lawan. Karena dia adalah Fo Ang Soat dan aku adalah Ong Ling Hoa, dengan pandangan dingin Fo Ang Soat mengawasi Ong Ling Hoa, sementara Ong Ling Hoa dengan wajah ramah balas memandang Fo Ang Soat. Kesalahan kedua yang diakatakan kepadamu tadi adalah orang yang sedang berlatih mencabut gelok di luar sana, bukanlah aku, kembali Ong Ling Hoa berkata sambil tertawa. Fo Ang Soat tetap tak bergerak. Selama seratus tahun terakhir, ada begitu banyak jago golok yang muncul di dunia persilatan, ilmu golok hasil ciptaan baru pun ada 86 macam dengan perubahan gerak dan jurus yang aneh dan sakti, kata Ong Ling Hoa, banyak diantaranya menciptakan jurus yang aneh dan tak masuk akal, tapi kalau mencabut gelok tetap hanya satu saja, bukan hanya satu macam, akhirnya Fo Ang Soat buka suara, hanya saja yang tercepat memang hanya satu, satu macam yang mana yang sederhana biasanya yang paling cepat, untuk mencapai taraf seperti itu pun orang harus berlatih dan berlatih terus, memangnya tanpa pengalaman bisa? Semua perubahan yang ada dalam ilmu silat, tujuan terakhirnya memang hanya satu, cepat. Orang di luar sana harus berlatih hampir lima tahun lamanya sebelum berhasil menemukan sebuah kera, bahkan untuk sebuah kera yang begitu sederhana, dia butuh 18 tahun untuk melatihnya, malah hingga sekarang pun setiap hari paling tidak dia harus berlatih selama 3 jam, ditatapnya kembali wajah Fo Ang Soat, tiba-tiba sorot matanya yang semula ramah berubah jadi setajam mati gelok, sepatah demi sepatah ujarnya, tahukah kau apa tujuan dia berlatih tekun mencabut gelok untuk menghadapi aku lagi-lagi keliru besar, kembali Ong Ling Hoa menghela nafas panjang, dia tidak harus menghadapi dirimu, juga bukan gara-gara harus menghadapimu, Oh yang ingin dia hadapi adalah semua jago lihai dunia persilatan, karena dia sudah bertekad ingin menjadi manusia nomor wahid di kolom langit, kontan Fo Ang Soat tertawa dingin, jadi disangkanya bila berhasil mengalahkan aku, maka dia akan menjadi jagoan nomor satu, hingga detik ini, dia memang berpendapat begitu, kalau begitu dia salah besar, dunia persilatan adalah sarang naga gua harimau, tak terhitung jagoan dalam bulim yang memiliki ilmu silat jauh di atas kemampuanku, tapi sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu mengalahkan dirimu, selah Ong Ling Hoa sambil tertawa, aku sendiri pun dapat melihat, bukan pekerjaan gampang bila ingin mengalahkan dirimu, di antara sekian orang yang pernah kemari, kau memang satu-satunya tamu yang paling istimewa, Fo Ang Soat tidak bicara lagi, dia membungkam, koleksi senjata tajam yang kugantungkan di atas dinding itu bukan koleksi terlengkap, semuanya merupakan barang pilihan, asal orang pernah berlatih silat, pasti akan tertarik dan memperhatikan beberapa saat, hanya kau seorang yang sama sekali tidak tertarik, bicara sampai di situ tiba-tiba Ong Ling Hoa menghela nafas panjang, tambahnya, yang lebih aneh lagi, ternyata kau sama sekali tidak memperhatikan lukisan yang berada di atas dinding sebelah kanan, dinding sebelah kanan, di situ pun ada gambarnya tanya Fo Ang Soat tertegun, seingat Fo Ang Soat, dinding di sebelah kanan kosong tanpa lukisan, kenapa dibilang ada gambarnya? asal kau mau menengok sekejap, pasti akan kau ketahui apakah di sana ada lukisan atau tidak, kata Ong Ling Hoa lagi sambil tertawa. Fo Ang Soat pun berpaling ke dinding sisi kanan, tapi begitu melihat, dia langsung tertegun. Dinding yang semula kosong ternyata sekarang telah bertambah dengan sebuah lukisan. Sebuah lukisan tokoh silat, ada begitu banyak tokoh terkenali yang terpampang di situ, semuanya terlukis begitu hidup dan indah. Tampaknya lukisan itu mengisahkan satu cerita, dalam setiap cerita selalu muncul orang yang sama dan orang itu tak lain adalah Fo Ang Soat. Begitu Fo Ang Soat berpaling, pada pandangan pertama ia sudah melihat gambar lukisan diri sendiri. Dalam suasana yang redup, di sebuah kota kecil yang hening, di dalam sebuah rumah makan, terlihat dua orang sedang duduk, yang satu adalah Yap Ki dan seorang lagi Fo Ang Soat. Kau pasti masih teringat adegan ini bukan, ketika pertama kali kau bertemu Yap Ki di rumah makan siang kim lo, Ujarong Ling Hoa. Tentu saja Fo Ang Soat masih ingat, waktu itu untuk pertama kalinya dia mendatangi ban betong di perbatasan, datang dengan membawa golok hitamnya dan rasa dendam kesumat yang membara untuk mencari Be Hong Chun dan menuntut balas. Pada lukisan kedua tergambar Fo Ang Soat berada dalam sebuah kamar, sedang bergumur dengan seorang wanita. Perempuan di lukisan itu adalah Cui Long, tentu saja Fo Ang Soat tak bisa melupakan kejadian malam itu. Ketika menyaksikan lukisan ini, perasaan pilu kembali melintas di wajah Fo Ang Soat, namun yang dipikirkan sekarang justru Hang Ling. Hang Ling, dimanakah sekarang? Apa sudah terjatuh ke tangan Ong Ling Hoa? Atau seperti apa yang kau katakan dalam suratmu, kau berbuat begini karena ingin membalas denam? Ong Ling Hoa sedang mengawasi Fo Ang Soat, Begitu juga dengan Kim Hai. Biarpun sempat terlintas perasaan pilu di balik matanya, namun hanya sekejap, dengan cepat Fo Ang Soat mengalihkan pandangan matanya ke lukisan ketiga. Gambar ketiga melukiskan ruang gedung penerima tamu di Ban Betong, di sana duduk segerombol manusia, Be Hong Chun berada paling tengah, sementara Yap Keh duduk di samping Fo Ang Soat. Gambar keempat melukiskan sebuah kedai arak, di mana Chu Yolong dan seorang pemuda penarik kereta sedang bergan dengan tangan. Meninggalkan tempat itu, sementara Fo Ang Soat seorang diri duduk dalam kedai sambil minum arak. Melihat sampai di sini, kembali Fo Ang Soat merasakan hatinya amat sakit. Gambar berikut, ruang utama keluarga Ting, banyak orang hadir di sana dan saat itulah semua rahasia terkuat. Fo Ang Soat baru tahu dirinya hanya seorang anak yatim piatu, bukan putera pektian ih seperti yang diduganya semula. Ternyata Yap Keh lah yang sebetulnya mempunyai dendam kesumat selama 18 tahun ini. Impian buruk yang dipikul hampir 18 tahun pada akhirnya hanya kehampaan, sebuah akhir yang amat tragis. Lukisan pun berakhir sampai di situ, sekali lagi Fo Ang Soat mengalihkan pandangannya ke depan, bukan sedang merenungkan kejadian yang tertera atau bersedih hati karena terkenang masa lalu, ia sedang menunggu penjelasan Ong Ling Hoa. Menunggu penjelasan mengapa ia diminta menyaksikan lukisan itu. Ternyata Ong Ling Hoa memang tidak membiarkan dia menunggu kelewat lama, dengan cepat penjelasan diberikan, hanya saja penjelasan itu ditujukan kepada Kim Hai. Lukisan itu menggambarkan peristiwa yang dialami Fo Ang Soat pada 10 tahun berselang, kata Ong Ling Hoa, tahukah kau mengapa ku perlihatkan gambar itu kepadanya aku tahu, Kim Hai manggut-manggut. Oyea tujuanmu adalah untuk mengingatkan tidak akan kejadian pada 10 tahun berselang, benar, tahukah kau mengapa aku harus mengingatkan tidak akan peristiwa 10 tahun berselang kalau soal ini aku kurang jelas, 10 tahun lalu memang telah terjadi peristiwa itu, bahkan telah berakhir, Ong Ling Hoa membalikan badan menghadap Fo Ang Soat. Kemudian lanjutnya, orang-orang yang muncul di Ban Betong waktu itu memang benar-benar telah mati semua pada 10 tahun yang lalu, lantas siapa Be Hong Chun dan antek-kanteknya yang muncul kembali ini tanya Fo Ang Soat sambil mencorongkan sinar dingin dari matanya. Be Hong Chun pribadi? Jawab Ong Ling Hoa tertawa. Dia pribadi? Kalau begitu Be Hong Chun yang muncul 10 tahun berselang adalah Be Hong Chun gadungan tidak, Be Hong Chun 10 tahun berselang pun tetap Be Hong Chun sendiri. Berarti Be Hong Chun yang tewas 10 tahun berselang pun Be Hong Chun pribadi tanya Fo Ang Soat dengan terkejut bercampur heran. Benar, dan Be Hong Chun yang sekarang pun Be Hong Chun asli benar, bagaimana mungkin? Masa setelah mati dia bisa bangkit dan hidup lagi? ditanya Fo Ang Soat dengan wajah diliputi perasaan kaget bercampur ragu. Tidak. Mana mungkin peristiwa semacam itu bisa terjadi di dunia ini? kata Ong Ling Hoa tertawa. Kalau orang sudah mati, dia tetap mati, mustahil bisa hidup lagi. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi yang tewas pada 10 tahun berselang adalah Be Hong Chun, yang muncul 10 tahun kemudian tetap Be Hong Chun. Kalau orang mati tak bisa hidup kembali, lalu apa yang terjadi dengan Be Hong Chun yang muncul 10 tahun kemudian? Kali ini Fo Ang Soat benar-benar dibuat bodoh. Senyuman yang menghiasi wajah Ong Ling Hoa masih tetap ramah, tiba-tiba ia mengajukan satu pertanyaan yang sama sekali tak ada hubungannya dengan masalah itu. Tahukah kau puncak gunung yang tertinggi di dunia? Gunung Cumulangma tentu saja Fo Ang Soat tahu puncak Cumulangma selalu diliputi salju abadi, bahkan konon di puncak gunung itu banyak terdapat mestika langka. Di bawah puncak Cumulangma terdapat suku Trasing yang hidup jauh dari keramaian dunia, suku Trasing itu bernama suku Damu, ujar Ong Ling Hoa lebih jauh. Fo Ang Soat tahu, jelas bukannya tanpa sebab Ong Ling Hoa menyinggung suku Damu yang tinggal di bawah puncak gunung Cumulangma, diayakin suku asing itu pasti mempunyai hubungan yang ngerat dengan masalah Be Hong Chun. Ker hidup serta kebiasaan suku Damu yang berdiam di bawah puncak Cumulangma jauh berbeda dengan kebiasaan hidup orang pada umumnya, karena tempat tinggal mereka jauh di bawah puncak gunung tertinggi di dunia, di mana sepanjang tahun susah bertemu air hujan, apalagi matu air atau danau, dari mimik muka Ong Ling Hoa, dia seakan sedang berada di bawah puncak bukit itu. Oleh karena itu orang-orang suku Damu tidak biasa minum air tawar, tapi mengisap dari batuan es bagi suku Damu, air sama pentingnya seperti nyawa sendiri, bagi mereka hanya wanita hamil, yang boleh meneguk dua tetes air, dua tetes air yang dicairkan dari bongkahan salju. Kehamilan pun bagi suku Damu merupakan satu kejadian yang langka, karena jumlah penduduk mereka amat sedikit. Sementara hubungannya dengan dunia luar pun terpisah, maka melahirkan anak bagi suku mereka merupakan satu kejadian penting. Entah sejak kapan, ketika seorang wanita hamil mengisap batu es dalam sebuah gua salju kemudian melahirkan sepasang anak kembar, maka sejak itulah perempuan yang melahirkan anak kembar itu diangkat menjadi ratu kehamilan dalam masyarakat suku Damu. Maka semua wanita hamil dari suku Damu pun mulai minum batu beku yang ada dalam gua salju, asal meneguk air dari batu itu, mereka pasti akan melahirkan bayi kembar. Kalau bayi kembar yang dilahirkan suku lain mungkin ada yang berbeda, maka bayi kembar yang dilahirkan orang-orang suku Damu mempunyai kesamaan yang nyaris tak ada bedanya. Jenis kelamin, tinggi pendek, kurus gemuk, watak, kebiasaan, hampir semuanya sama persis, biar dua orang yang berbeda namun mereka seolah satu orang yang sama. Biarpun mereka berdua dipisahkan jauh-jauh, asal ada salah satu di antaranya terluka, maka yang lain pasti akan merasakan kesakitan juga, Ong Ling Hoa menerangkan. Apakah semua itu hanya cerita? Kisah nyata? Atau dungeng? Fo'ang So'at nyaris terpikat oleh cerita itu. Benarkah ada tempat semacam ini? Tanyanya. Benar, ada tiba-tiba Ong Ling Hoa bertepuk tangan satu kali, suara mencabut gelok yang melengking dan tak sedap itu pun seketika berhenti, lalu pintu ruangan terbuka lebar, seorang bertubuh tinggi besar muncul di depan pintu. Orang itu tinggi besar bagaikan malaikat langit, tapi wajahnya dipenuhi keriput, dari balik setiap kerutannya terbesit pengalamannya yang penuh kegetiran dan ancaman bahaya, dia pun seakan sedang memberitahu kepada orang lain bahwa tiada persoalan di dunia ini yang sanggup menjatuhkan dirinya. Orang itu bukan lain adalah Bek Hong Chun. Menyaksikan kemunculan Bek Hong Chun di depan pintu, Ong Ling Hoa berkata lagi kepada Fo'ang So'at, Masih ada satu hal lagi yang lupa ku sampaikan kepadamu, anak kembar yang dilahirkan suku damu selalu diberi nama yang sama, kemudian sambil membalikan badan dan menudin Bek Hong Chun yang ada di depan pintu. Tambahnya, seperti kebiasaan yang berlaku dalam suku damu terhadap anak kembar yang dilahirkan, nama mereka pun sama, dipanggil Bek Hong Chun. Bap 4. Bek Hong Ling Dalam sebuah negeri nun jauh di sana, damu mempunyai dua arti yang berlainan. Semua anak yang dilahirkan dalam kelompok suku damu harus sepasang anak kembar, bukan saja tabiat, kebiasaan, tinggi pendek, gemuk kurus serta jenis kelaminnya harus sama, bahkan nama mereka pun harus sama. Pada suatu musim, dalam kelompok suku damu ada tujuh orang wanita hamil yang melahirkan tujuh pasang kembar, mereka memberi nama untuk ketujuh pasangan kembar itu sebagai, Bek Hong Chun, Kong Sun Toan, Hun Chai Tian, Hoa Boan Tian, Hwei Tian Chi Chu, Loh Loh San dan Bu Yung Bing Chu. Sampai di sini jelas sudah masalah yang sebenarnya telah terjadi. Di dunia ini tak mungkin terdapat manusia mati yang bisa hidup kembali, tak seorang pun bisa menciptakan manusia dengan wajah dan perawakan tubuh yang sama. Sepuluh tahun yang lalu Bek Hong Chun, Kong Sun Toan, Hun Chai Tian, Hoa Boan Tian, Hwei Tian Chi Chu, Loh Loh San dan Bu Yung Bing Chu. Telah tewas, tapi mereka masih mempunyai saudara kembar yang masih hidup. Oleh karena itulah sepuluh tahun kemudian di gedung ban betong telah muncul kembali Bek Hong Chun dan antek-anteknya dalam keadaan segar bugar. Walaupun Bek Hong Chun telah kau kalahkan pada sepuluh tahun berselang, Ujarong Ling Hoa sambil menatap Fo Ang Soat, tapi Bek Hong Chun yang muncul sepuluh tahun kemudian justru berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan dirimu, kalau memang mereka adalah saudara kembar. Bek Hong Chun saja sudah keok di tanganku pada sepuluh tahun berselang, bagaimana mungkin Bek Hong Chun yang muncul sepuluh tahun kemudian dapat mengungguli diriku jengek Fo Ang Soat dingin. Bek Hong Chun balas menatap Fo Ang Soat, wajahnya sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun, bahkan suaranya pun tetap hambar, justru karena dia kalah, maka aku harus menang, mendadak dari balik sinar matanya terpancar perasaan pelih. Lanjutnya, kalau tidak, akulah yang bakal mati, aku tidak mengerti, kau seharusnya mengerti, sahut Bek Hong Chun hambar, karena semua kejadian itu harus kau lakukan. Fo Ang Soat balas menatap wajah Bek Hong Chun yang penuh diliputi kedukaan, sejenak kemudian dia mengangguk. Benar, memang ada sementara persoalan yang harus ku lakukan hingga tuntas, aku tahu kau pasti bakal mengerti, Fo Ang Soat tidak memandang ke arah Bek Hong Chun lagi, ia membalikan badan menghadap Ong Ling Hoa, tanyanya dingin, lalu kau berharap kapan kami bisa melangsungkan pertarungan ini aku yang berharap kembali Ong Ling Hoa memperlihatkan senyuman ramahnya, masalah ini adalah menyangkut kalian berdua, kenapa aku yang memutuskan kalau memang persoalan ini merupakan persoalan pribadi kami berdua, mengapa pula kau mengatur pertemuan ini dengan Fo Ang Soat dingin? Kejadian di dunia bagaikan awan di angkasa, siapa yang bisa mengatur? Siapa yang bisa menyiapkan? kata Ong Ling Hoa sambil tertawa, 10 tahun berselang kau telah menanam bibit jadi kau pula yang harus memetik buah 10 tahun kemudian, tampaknya aku tak punya pilihan lain lagi, kalau tempat untuk duel sudah ditentukan, tentu waktunya mesti kau sendiri yang memilih, kata Bek Hong Chun hambar. Tiga hari kemudian tanpa pikir panjang jawab Fo Ang Soat. Tiga hari kemudian mendengar jawaban itu agaknya Ong Ling Hoa merasa terperanjat, sambil membelalakan metu dia mengawasi Fo Ang Soat. Aku masih ingat, ketika kau menantang Kong Cugi untuk berdua dulu, waktu yang kau gunakan hanya satu hari, benar, aku pun masih ingat, sepanjang perjalanan hidupmu, baik menghadapi pertarungan besar maupun kecil, tak pernah waktunya melebih satu hari, benar, mengapa kali ini tiga hari? Apakah musuhmu kali ini telah memberi tekanan yang kelewat besar terhadap dirimu jengek Ong Ling Hoa? Bukan, lantas karena apa? Karena masih ada tiga persoalan yang harusku selidiki dulu hingga tuntas, tiga persoalan yang mana? Apakah Yap Kei berada di tanganmu? Tanya Fo Ang Soat. Benar, aku boleh bertemu dengannya? Boleh saja, baru selesai Ong Ling Hoa menjawab, ia sudah bertepuk tangan tiga kali, dinding dekat sudut ruangan pun bergeser ke samping. Dengan terbukanya dinding itu, Fo Ang Soat segera dapat melihat Yap Kei, dia berada di balik sebuah ruangan yang dilapisi batu kristal tebal. Fo Ang Soat lihat Yap Kei sedang berbaring di atas sebuah meja yang terbuat dari kristal, sama sekali tak bergerak. Kelihatannya Yap Kei tidak tahu saat itu sedang diawasi orang lain, dia berbaring tenang, sepasang matanya yang jelis seolah sedang berpikir, tapi dia pun mirip berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Diiringi tepuk tangan ringan, dinding itu kembali merapat. Hong Ling Hoa segera berpaling lagi ke arah Fo Ang Soat sambil bertanya, apa persoalanmu yang kedua kembali? Fo Ang Soat menatap dingin wajah Hong Ling Hoa, apakah Hoa Pet Hang berada di tanganmu juga tidak? Sahut Hong Ling Hoa sambil tertawa, aku rasa tak seorang pun di dunia ini yang bertindak bodoh dengan mengganggu cuan putri dari mukau, lalu bagaimana dengan semua perabot yang kulihat dalam kamar losmenku? Tentu saja hasil boyonganku dari tempat tinggal Hoa Pet Hang, kata Hong Ling Hoa tertawa, aku sengaja mengutus orang mengirim perabot rumah tangga yang terbaru supaya kau bisa lebih nyaman. Begitulah, dengan terang-terangan kuangkut semua perabot lama dari rumah tinggalnya, rasanya hanya Ong Ling Hoa yang bisa berpikir semacam itu dan melakukannya. Apa masalahmu yang ketiga tanya Ong Ling Hoa sambil tertawa penuh arti, apakah menyangkut urusan Hong Ling? Apakah kau ingin bertanya kepadaku, benarkah masalah yang menyangkut Hong Ling adalah bagian dari rencana besarku? Po Ang Soa tidak menjawab, dia hanya memandang Ong Ling Hoa dengan pandangan ketus. Aku sengaja mengutus Ajit untuk membunuhmu, tujuannya memang agar Hong Ling membencimu, agar Hang Ling menuntut balas kepadamu. Ong Ling Hoa menjelaskan, tak banyak orang perselatan yang tidak takut dengan kira Hang Ling menuntut balas, Po Ang Soa sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, dia masih mengawasi Ong Ling Hoa dengan pandangan dingin, mengawasi sambil menunggu ia melanjutkan kembali kata-katanya. Aku sendiri pun tidak menyangka Kira Hang Ling menuntut balas terhadapmu ternyata. Menggunakan Kira seperti ini, lagak Ong Ling Hoa seolah menaruh simpatik terhadap Po Ang Soa. Mungkin hanya dia yang bisa memikirkan Kira seperti ini dan melaksanakannya mengorbankan bagian paling berharga dari seorang wanita, agar bisa melahirkan seorang anak untuknya, kemudian dia pun mendapat kesempatan untuk membunuh seorang sanaknya. Siapa yang mau percaya dengan Kira balas dendam semacam ini? Kembali perasaan simpatik melintas di wajah Ong Ling Hoa, namun dibalik sorot matanya justru mengembang senyum ejekan yang sinis. Po Ang Soa yang nyaris tanpa emosi masih berdiri di situ tanpa bergerak, sepasang matanya yang dingin dan kesepian masih tetap menunjukkan rasa dingin dan kesepiannya. Bukankah aku telah menjawab pertanyaanmu yang ketiga tanya Ong Ling Hoa? Sekali lagi Po Ang Soa memandang sekejap wajah Ong Ling Hoa, kemudian ia membalikan badan menuju ke hadapan B. Hong Chun, tanyanya, apakah B. Hong Ling itu putrimu? Pertanyaan ini datangnya sangat mendadak, membuat B. Hong Chun melengak, tapi dia tetap menjawab, Benar, Po Ang Soa tertawa, walaupun hanya senyuman yang tawar, namun bagaimanapun juga dia telah tertawa, selagi sisa senyuman masih tergantung di ujung bibirnya ia telah membalikan tubuh memandang lagi ke arah Ong Ling Hoa. Aku rasa kau tentu sudah menyiapkan peti mati atau tempat tinggal untukku bukan ujar Po Ang Soa hambar. Tepat sekali, Ong Ling Hoa tertawa tergelak, malah aku berani menjamin ukuran peti mati itu pasti pas untuk badanmu, apakah kau merasa sangat puas? Tentu saja, puas sekali, baguslah kalau begitu, Yap Ke yang berbaring di atas saltar kristal nampaknya seperti amat tenang, padahal ia sudah hampir mendekati tak sadarkan diri. Dia sudah tak ingat berapa lama berbaring di tempat itu, dia pun tak tahu sekarang sudah terang tanah atau masih malam. Yang diketahui olehnya hanya keempat anggota badannya semakin lemas tak bertenaga, sepasang matanya makin lama semakin gelap. Sudah berapa lama ia tak bersantap? Tentu saja dia lebih tak jelas lagi, hanya lamat-lamat dia masih ingat, sejak tersadar hingga kini sudah sebelas kali dia di leloh cairan encar, mungkin cairan bubur. Dengan kondisi tubuhnya yang begitu lemah, jangankan mau melarikan diri, melawan bocah tiga tahun pun belum tentu dia bisa menang. Mau melarikan diri? Mungkinkah itu? Dengan susah payah Yap Ke tertawa getir, ia sadar dengan kondisi tubuhnya sekarang paling dia hanya bisa bertahan selama dua hari lagi. Bila dalam dua hari ini tak muncul keajaiban, maka biarpun orang lain tidak membunuhnya, karena kelaparan yang luar biasa dia bisa mati secara mengenaskan. Padahal tidak banyak keajaiban yang terjadi di dunia ini. Hening, sepi, seakan mencekam seluruh ruang rahasia. Di tengah keheningan yang mencekam itulah mendadak terdengar suara gigi roda yang berputar, yak ketau suara itu berasal dari terbukanya pintu rahasia. Benar saja, dengan berhentinya suara gigi roda, di depan pintu muncul seseorang, seorang kakek dengan wajah penuh keriput tapi tampak sangat ramah. Sambil tertawa Ong Ling Hoa berjalan menghampiri Yap Kei, dengan ibu jari dan jari telunjuknya dia membuka kelopak matanya dan memeriksa biji matanya, dipegangnya nadi tangan kiri pemuda itu dan memeriksa denyut. Nadinya. Setelah itu dengan penuh rasa puas dia manggut-manggut. Kelihatannya besok sudah bisa dimulai, gumam Ong Ling Hoa. Dimulai? Dimulai apa tanya Yap Kei dengan ada lemah? Dimulainya harapan terbesar dalam hidupku. Jawab Ong Ling Hoa dengan pancaran sinar dewa dari wajahnya, merupakan juga langkah pertama umat manusia menuju panjang usia, panjang usia, Yap Kei mulai tertawa, kelihatannya kau seperti sudah menemukan obat tawet muda dan panjang umur. Obat panjang umur? Itu semua hanya omong kosong, barang yang adanya dalam dongeng Ong Ling Hoa mencibir, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan persembahan akbar kuaya kembali Yap Kei tertawa, jadi kau punya persembahan akbar? Kalau begitu cepat katakan, persembahan macam apa itu tak usah terburu nafsu, tanpa kau, persembahanku tak berbakal bisa sempurna, wah, sungguh tak ku sangka ternyata aku masih mempunyai kegunaan yang begitu besar, tapi tidak masalah bukan jika aku tahu di mana letak kegunaanku. Ong Ling Hoa segera memperlihatkan senyuman misteriusnya, kemudian dengan nada yang ramah katanya lagi, tentunya kau pernah melihat makhluk berkepala manusia bertubuh monyet bukan aku benar-benar tidak mengira di dunia benar-benar terdapat, terdapat makhluk semacam ini, memang sulit bagi Yap Kei untuk menyebutnya sebagai manusia. Sebetulnya di dunia memang tak ada makhluk seperti itu, akulah yang menciptakannya, Ong Ling Hoa menjelaskan, padahal apa yang sudah ada sekarang tak lebih baru pembukaan dari karya ciptaku, jadi makhluk itu adalah hasil karyamu benar, bagaimana caramu mementuknya gampang sekali, asalku cangkokkan kepala manusia ketubuh monyet, jadilah makhluk ajaib itu, kepala manusia decangkokkan ketubuh monyet, Yap Kei memaksa diri mementang mata lebih lebar, kau sedang bercerita tentang Dongeng Seribu Satu Malam bukan, aku telah menghabiskan waktu hampir 50 tahun sebelum berhasil menyelesaikan ini, Ong Ling Hoa menerangkan, tahukah kau, untuk mewujudkan cita-citaku ini, sudah berapa banyak tenaga, pikiran dan materi yang kukorbankan? Jadi tidak kau ketahui berapa banyak bocah dan monyet yang telah kau korbankan nyawanya demi terwujudnya harapanmu ini agar manusia bisa melangkah lebih jauh dalam hal teknik ilmu pengetahuan, apa salahnya sedikit berkorban, kenapa tidak kau gunakan anakmu sendiri sebagai kelinci percobaan aku tak punya anak, sudah kuduga sejak awal, manusia busuk macam kau mana mungkin bisa mempunyai anak, dalam hal ini aku berani memberi jaminan, aku pasti mampu memiliki anak, Ong Ling Hoa tertawa tergelak, A.I. Kenapa orang seperti mu selalu melupakan kenikmatan nyata yang tersedia di depan mata, Yap Ke menghela nafas panjang? Berapa usiamu? Berapa tahun lagi kau bakal hidup di dunia ini? Tua bangka macam kau, biar masih bisa hidup dua tahun lagi juga belum tentu punya kemampuan untuk melanjutkan keturunan, tiba-tiba Ong Ling Hoa mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, Katanya kemudian, kelihatannya sebelum ku terangkan semua duduk perkara secara jelas, kau pasti tak dapat mati dengan meram, kelihatannya kau sadar juga akan hal ini. Ketika menekan sebuah tombol rahasia, dari balik dinding segera muncul sebuah lemari rahasia, dari dalam lemari itu Ong Ling Hoa mengambil sebotol arak anggur dan cawan arak terbuat dari batu kristal. Setelah menuang arak dan menghirupnya seteguk, Ong Ling Hoa berkata lebih jauh, Di saat umurku 31 tahun, ku jumpai seringkah penyebab kematian umat manusia adalah tubuh yang mulai tua dan rentan, saat itu timbul pikiranku, bila seseorang memiliki tubuh yang sehat, dia pasti akan panjang usia. Hanya sayang ketika manusia hidup mencapai satu tingkatan tertentu, dia pasti akan mulai menua dan menjadi lemah. Maka aku pun mulai memutar otak, mencari akal bagaimana bisa membuat kesehatan tubuh seseorang selalu langgeng dan abadi, ia membalikan badan memandang Yapke sekejap, kemudian katanya lagi, tahukah kau bagaimana caranya manusia agar selalu memiliki tubuh yang sehat, kurangi minum arak, kurangi perbuatan kotor, maka tubuhmu akan selalu sehat sejahtera, care itu paling juga memperpanjang sesaat, paling hanya bisa hidup mencapai usia seratus tahun lebih, akhirnya dia bakal mati juga, kata Ong Ling Hoa, jadi aku pikir, satu-satunya jalan adalah di saat tubuhmu mulai berubah jadi tua, gantilah badan yang tua dengan tubuh baru. Tubuh yang sehat dengan organ tubuh yang masih segar. Memangnya tubuh manusia ibarat pakaian? Kalau pakaianmu sudah tua dan koyak, bisa saja diganti dengan pakaian baru, tapi ini tubuh manusia, pada waktu lalu, tentu saja hal semacam ini tak mungkin bisa terjadi, memangnya saat inikah sudah punya care? Sudah menguasai teknik pencangkokannya, tiba-tiba ya care teringat kejadian pencangkokan kepala manusia dengan tubuh monyet, segera ujarnya lagi, jangan-jangan makhluk monyet berkepala manusia adalah salah satu teknik, tepat sekali. Bila tubuh seseorang mulai menua, bisa saja badannya ditukar dengan badan orang muda. Karena berpendapat begitu, aku pun mulai menggunakan monyet sebagai kelinci percobaan, pada 20 tahun pertama, entah berapa ratus kali aku mengalami kegagalan, begitu badan monyet terpisah dari kepalanya, seng monyet langsung mampus. Kemudian perlahan-lahan aku pun menemukan teknik yang lebih canggih, dengan teknik itu aku berhasil memindahkan kepala monyet ke tubuh monyet lainnya. Dan pada setahun berselang aku pun berhasil memindahkan kepala manusia ke tubuh monyet. Biarpun dengan metode kepala sendiri, Yapke telah menyaksikan kenyataan itu, namun dia masih tetap tak percaya. Bila tubuh monyet bisa ditukar dengan tubuh monyet lainnya, berarti bukan masalah untuk mengganti tubuh manusia tua dengan badan seorang pemuda yang lebih segar dan sehat, kembali Ong Ling Hoa berkata. Sudah kau coba belum? Ong Ling Hoa menggeleng, lalu sambil menatap tajam tubuh Yapke, lanjutnya, tapi segera akan terjadi, malahan kau akan menjadi kelinci percobaanku yang pertama, aku sekali lagi Yapke membelalakan mat lebar-lebar, kau ingin mengganti badanku dengan tubuh seseorang yang jauh lebih muda akan kutukar dengan tubuh yang lebih tua, sahutong Ling Hoa sambil tergelak, bila berhasil, maka tubuh tua yang kucangkokkan ke tubuhmu akan membuat kau makin tua dan akhirnya mati. Sementara aku pun akan mengganti tubuh tuaku dengan badanmu yang jauh lebih muda, tak seorang pun yang tak berakal takut ketika mendengar dirinya akan dijadikan kelinci percobaan, namun Yapke sama sekali tak takut, sekilas rasa ngeri pun tak nampak, dia malah berkata sambil tertawa, sayangnya aku belum tahu apakah kau pun sudah belajar bagaimana. Memotong tubuh sendiri kemudian mencangkokkan ke tubuh baru lainnya, dengan kemampuanku seorang tentu saja tak mungkin bisa menyelesaikan tugas ini, untungnya sekarang aku telah menemukan seorang pembantu yang pas. Pembantu? Siapa aku menyusul perkataan itu? Kim Hai muncul dari balik pintu, sambil tertawa gadis itu berjalan mendekati Yapke, lalu karanya, akulah pembantu utamanya, kau dengan tercengang bercampur ragu Yapke memandang Kim Hai, selama ini aku dan Soe Ming Ming selalu menguatirkan keselamatan jiwamu, tak nyana kau justru telah menjadi pembantu utamasi pencipta maha karya bagi umat manusia, Kim Hai bukan gadis bodoh, tentu saja dia dapat menangkap makna sindiran di balik perkataan Yapke itu, namun masih tetap dengan tersenyum ratanya, aku adalah perempuan yang berani mencintai, berani membenci dan berani menerima kenyataan, ketika pertama kali kau muncul. Aku sudah tahu kau adalah jenis lelaki yang kusukai, setelah berhenti sejenak, terusnya, tapi aku pun tahu kalau persainganku dengan Enci Ming Ming tak mungkin bisa kemenangkan, oleh sebab. Itu terpaksa aku harus mencari seorang lelaki yang menyukai aku, akulah lelaki yang menyukai dirinya, sambungong Ling Hoa sambil tertawa. Di saat dia memberitahukan hal ini kepadaku, aku pun berpikir, biarpun cinta tak mengenal batas usia, namun bagaimanapun juga selisih usia kami berdua cukup jauh, biarpun kami dapat hidup gembira dan bahagia pun, kebahagiaan itu tak mungkin bisa berlangsung lama. Dia pun mengetahui akan kenyataan ini, maka dia memberitahukan kepadaku kalau dia sanggup melakukan karya akbar itu. Bicara sampai di sini, Kim Hai berpaling ke arah Ong Ling Hoa, kemudian tambahnya, bila berganti orang lain, mereka pasti akan mengira kau sinting, gila. Tapi aku sangat mempercayai perkataanmu itu. Tentunya sejak pandangan pertama kau sudah tahu akan kehebatanku, tahu kalau aku memang lelaki yang lain daripada yang lain, lelaki paling hebat di dunia ini, kata Ong Ling Hoa tertawa. Huh, tak kusangka kulitmu kamu begitu tebal, Kim Hai tertawa cekikikan. Mendengar sampai di sini, ia kaya tak sanggup menahan diri lagi, ia menghela nafas panjang. A.I. Kalian berdua benar-benar sepasang sejoli yang amat cocok, yang lelaki tampan, yang perempuan cantik jelita. Terima kasih banyak atas pujiannya, kalau pembantu handal pun sudah tersedia, lantas kau berencana kapan akan mulai membedah tubuhku? Tanya Yap Kei sambil menata Ong Ling Hoa. Besok, jawab Ong Ling Hoa cepat, sebetulnya besok, namun sekarang harus ditunda sampai tiga hari kemudian, kenapa? Karena ada seorang sahabat karibmu yang tiga hari kemudian akan menjadi penghuni tempat ini, sahabat karibku. Siapa fo'ang saat dia bisik Yap Kei agak tertegun, apakah dia pun berada di sini benar? selamat menikmati, Terima kasih.